Hai orang yang pura-pura baik adalah seseorang yang berpura-pura peduli kepada orang lain dibalik keramahan dan sikap manis terkadang memiliki motif tersembunyi atau tujuan yang tidak jujur dalam perilakunya mereka seringkali menggunakan kebaikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk memperoleh kepercayaan orang lain dengan tujuan yang tidak jujur mereka mungkin menunjukkan perilaku yang tampak baik di depan tetapi sebenarnya mereka mungkin memiliki motif yang egois atau manipulatif dibalik tindakan tersebut orang yang pura-pura baik juga cenderung bersikap licik dalam interaksi dengan orang lain mereka mungkin memanfaatkan rasa simpati atau belas kasihan untuk mencapai tujuan tanpa memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain Nah berikut ini adalah ciri-ciri orang yang pura-pura baik atau bermuka dua satu terlalu sering basa-basi orang yang pura-pura baik cenderung menghindari percakapan yang dalam dan bermakna mereka lebih suka berbicara tentang hal-hal yang tidak penting atau dangkal seperti cuaca atau gosip daripada membahas hal-hal yang substansial orang yang pura-pura baik juga biasanya selalu menawarkan bantuan mengajak jalan-jalan atau memuji tapi jarang menepatinya hal ini dilakukan hanya untuk membuatmu senang dan mendapatkan kepercayaanmu dua senyum dipaksakan senyum adalah tanda keramahan tapi perhatikan apakah senyumnya tulus atau dipaksakan orang yang pura-pura baik biasanya senyumnya terlihat kaku dan tidak natural mereka sering menampilkan senyum yang terlihat tidak alami atau terpaksa ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mencoba untuk terlihat baik di depanmu meskipun sebenarnya tidak merasa seperti itu tiga selalu membandingkan dengan orang lain orang yang iri dan tidak senang dengan pencapaianmu biasanya sering menggunakan perbandingan dengan orang lain sebagai alat ukur untuk menilaimu mereka mungkin akan menunjukkan kesuksesan atau prestasi orang lain sebagai standar yang harus kamu capai tanpa mempertimbangkan potensimu sendiri hal ini dilakukan untuk menjatuhkan mu dan membuatmu merasa rendah diri 4 sering memberikan janji palsu mereka cenderung membuat janji-janji yang mereka tidak niat untuk memenuhinya ini bisa berupa janji untuk membantu atau mendukungmu dalam situasi tertentu tetapi pada akhirnya tidak ada tindakan nyata yang mengikuti janji tersebut mereka hanya ingin menyenangkanmu dan mendapatkan sesuatu darimu lima selalu ingin menang sendiri orang yang pura-pura baik mungkin terlihat kompetitif dan tidak mau berbagi keberhasilan atau berdiskusi dengan orang lain mereka lebih memilih untuk meraih kesuksesan sendiri daripada bekerja sama dalam tim atau memberikan dukungan kepada orang lain mereka tidak mau menerima pendapat dan selalu berusaha menjatuhkan argumenmu 6 sombong dan merendahkan mereka sering menunjukkan sikap sombong dan merendahkan orang lain untuk terlihat superior dan membuat orang lain merasa kecil ini bisa terlihat dalam cara mereka berbicara atau bertindak dimana mereka mungkin merasa lebih baik dari orang lain dan mengungkapkannya secara langsung atau tidak langsung 7 perilaku yang berubah-ubah orang yang pura-pura baik mungkin memiliki perilaku yang tidak konsisten atau berubah-ubah tergantung pada siapa yang mereka terhadapi mereka mungkin menyesuaikan sikap atau kepribadian untuk memenuhi harapan atau kebutuhan orang lain daripada menunjukkan diri mereka yang sebenarnya mereka bisa bersikap baik di depanmu tapi di belakang bisa menjelek-jelekkan kamu 8 mendekati mu hanya jika ada maunya mereka hanya akan mendekati mu atau bersikap ramah saat mereka membutuhkan sesuatu darimu setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan mereka mungkin akan mengabaikan mu atau bahkan menjauh dari kamu dan ketika kamu membutuhkan bantuan mereka menghilang entah kemana 9 membicarakan mu di belakang orang yang pura-pura baik mungkin akan membicarakan mu di belakang sementara bersikap ramah di depanmu mereka mungkin terlibat dalam gosip atau menjelek-jelekkan kamu kepada orang lain jadi itulah beberapa ciri-ciri orang yang pura-pura baik perlu diingat bahwa tidak semua orang yang menunjukkan ciri-ciri ini adalah orang jahat namun kamu perlu berhati-hati dan menjaga jarak dengan orang-orang yang menunjukkan banyak ciri-ciri tersebut ingatlah untuk selalu percaya pada instingmu dan jangan mudah tertipu dengan sikap manis dan basa-basi orang lain berhati-hatilah dengan orang yang pura-pura baik mereka lihai bersembunyi dibalik topeng kebaikan siap menerkam saat waktunya tiba sekian video ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk video-video menarik lainnya sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat terima kasih